Dampak kabut asap terjadi di kota Palembang membuat aktivitas penerbangan terganggu pada Jumat 9 Oktober 2015. Tri Adianto, Airport Duty Officer Sultan Mahmud Badaruddin II yang ditemui mengatakan, jarak pandang 500 meter membuat penerbangan di Bandara SMB-2 terjadi keterlambatan penerbangan sejak pukul 7 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tercatat 14 penerbangan di Bandara SMB-2 yang tertunda baik yang datang maupun yang berangkat dengan lama waktu delay 3 jam. Untuk pengaruh terhadap kabut asap ini pada hari ini memang dari pagi sangat mengganggu karena memang jarak pandangnya sangat terbatas sehingga terjadinya buka penerbangan jadi kelambatan. Untuk penerbangan yang delay terlambat yang banyak tadi pagi terdapat sekitar 14 penerbangan baik kedatangan ataupun keberangkatannya. Ia menambahkan jarak pandang normal 900 meter baru bisa diizinkan untuk melakukan penerbangan dan pihak Bandara sudah memberikan informasi kepada para penumpang perihal keterlambatan penerbangan. Rizky Hidayat, Richard Sugiyarto, Sriwijai TV